Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi teman-teman Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini happy ya Amin Nah teman-teman ngerasa gak sih untuk beberapa hari ini tuh Kayaknya cuacanya lagi panas banget Oh iya siang ini aku lagi mau kumpul sama keluarga aku Nih keluarga semuanya lagi pada kumpul Karena kan weekend Terus disini juga ada keluarga dari Bandung Semuanya pada dateng Jadi kita makan-makan bareng disini Di Guritoju di Bogor Bareng sama adek-adek aku Sama adek ipar aku Ada juga Pokoknya rame deh keluarga besar gitu Cuman gak ada suami aku karena suami aku harus masuk kerja Nah ini kita habis beres makan gitu ya Sekarang aku udah ada di rumah Ini aku lagi mau rapihin pake yang tadi Mau aku lipetin Kalau misalnya belum kotor banget Kalau terus ada juga yang mau aku cuci Nah jadi video kali ini tuh sebenernya random banget ya Lebih banyak aktivitasnya Karena hari ini aku gak masak Aku tadi kan makan di luar Terus pulangnya juga udah sore Jadi gak keburu masak sepertinya Jadi udah deh kita aktivitas beres-beresin rumah aja Sampai kita sharing-sharing kali ya Cuaca sekarang lagi panas banget Tapi sekalinya hujan tuh hujannya bener hujan Angin besar gitu loh Jadi kemarin itu siangnya panas banget Terus sorenya itu angin besar hujan Sampai pohon tuh pada tumbang-tumbang Ya Allah ngeri banget Aku tuh udah takut banget Kalau udah angin-angin kayak gitu Lebih baik hujannya aja deh Tapi jangan ada angin Jangan ada petir Nah ini aku lagi mau pasang wall foam Di sini Di bagian waste table ini Karena kan biar airnya gak menyiprat langsung ke tembok ya Sayang juga nanti temboknya Ini aku udah gemes banget Pengen pasang sendiri Abisnya kalau nungguin suamiku tuh Kayaknya lama Dia kan liburnya nanti ke weekend lagi Jadi nunggunya Lama deh jadi aku kerjain sendiri dulu aja Dan karena cuma pasang wall foam kan kayak gini aja Gak ribet kayak wallpaper sticker gitu loh Terus udah gitu aku niatnya ya Ini mau pasang peniris piring Nah teman-teman Jadi peniris piring ini tuh bagus banget Aku nemu di Sopi Dia tuh bisa dilepet Jadi misalnya Mau cuci piring Lipetannya tinggal dibuka Misalnya udah Udah beres cuci piring Udah beres ditirisin Udah gak ada cucian lagi gitu ya Si rak piringnya ini bisa dilipet gitu loh Nah ini aku niatnya mau pasang di sini Nah bisa dilipet kan Kayak gitu Jadi Bagus sih Jadi kalo misalnya udah gak ada cucian lagi Bisa menghemat tempat juga Jadi gak serin gitu ya Kalo kata orang Sunda Nah ini tuh aku lagi ngukur Mau yang mana Nanti dipakuin ya Ini niatnya so tau sih ya Lagi tuh pake talenan lagi Mau maluin ya Tapi kekeh aja sih Sebenernya gak bisa Terus si pakunya juga beda Sama paku yang harus di Apa sih paku beton gitu ya Aku gak kurang paham deh Ini udah sampe ke magrib lagi Sekarang aku pake palu Karena aku udah pinjem palu Terus aku cobain untuk Pasang apa namanya Maluin pakunya Ternyata pakunya gak cocok nih Di Apa namanya Di tempat ini Jadi akhirnya yaudahlah Nyerah Aku nunggu suamiku aja Emang udah paling bener Malam harinya Ini aku langsung Untuk packing Sama suami aku Karena kan kalo hari Sabtu itu Aku libur untuk packing ya Jadi kita ngejarnya di hari Minggu Disini tugas aku Bagian untuk kardusin Sama bedbrewepin Piring-piringnya Jadi kan aku jualan piring gitu Nah untuk bedbrewepinnya ini Sampai berkali-kali Biar aman ya Jadi sampe rumah customer Nah kalo bagian suamanya aku Dia yang bikinin polanya Nah yang bikin lama itu Bikin polanya Karena harus ngebongkar kardus Terus ngukurin Biar ukurannya sama-sama piring gitu Biar gak ada celah untuk Goyang si piringnya Jadi pas pengirimannya itu Aman temen-temen Disini kita sharing-sharing aja kali ya Nah jadi Kenapa sih aku tuh Kalo kirim barang tuh per kloter Karena kan yang ngerjain Cuman kita berdua doang Terus suami aku juga Kalo dari pagi Sampai ke malam itu dia kerja Terus pulang kerja Langsung untuk packing Jadi bener-bener full time Banget kerja ya Ya gak apa-apa sih Ini kan namanya juga perjuangan Pastikan perjuangan Nantinya bakal ada hasilnya Bakal kita bisa nikmatin Hasilnya Nah temen-temen Disini yang berjualan Mau jualan online Jualan di toko Jualan di rumah Pokoknya mau jualan Mau bekerja Apapun itu Jangan lupa Kalo kita lagi kayak Jualan-jualan kayak gini Itu Diiringin sama usahanya Udah pasti Terus diiringin sama doa Dan kalo bisa ditambahin Sama kayak Solawatnya Riadonya Nah itu tuh Ngebantu kita banget loh Karena aku bener-bener Udah ngerasain banget Selama dari awal jualan Itu aku dibantu Sama solawatnya Sama riadonya Pokoknya dibantu Bukan hanya itu sih Macem-macem lah ya Kayak usaha kita pun harus Jadi bukan cuman kita Hanya solawatan Tapi kita gak ada usahanya Gitu Enggak Tapi harus diiringin Dengan usaha juga Aku ngerasain Yang aku rasain itu Kayak misalnya Alhamdulillah Dagangan aku tuh lancar Terus aku ketemu sama customer Yang semuanya Rata-rata 99% Semua customer yang Ke aku itu Baik-baik semua Gak rewel Terus mereka semua ngerti Kalo pengirimannya lama Pokoknya Alhamdulillah banget Dibalik dari usaha Doa Riado Salawat Itu Periringan banget Alhamdulillah Yang aku rasain Karena aku dan suami Udah lapar banget Saking packingnya Udah lama banget Ini tuh jam 12-an Sangat satuan deh Aku pesen Shopee Food Ini lagi promo Dari harga Rp40.000 Jadi Rp20.000 Dapet dua nasi Dan ini udah sampe Aku beli ayam penyat cabai hijau Kalo suami aku Aku beli ayam goreng biasa aja Sekarang waktunya makan dulu Istirahat dulu Udah gitu Lanjut lagi Untuk packing-packing Aku udah mau mulai makan Tapi suami aku Masih ngelanjutin Untuk packing Tunggu beres dulu Nah ini Aku udah beres makan Lanjut aja Mau ngeberesin Bagian piring-piring ini Disusun lagi Nah kita lanjutin ceritanya ya Jadi misalnya ada yang nanya Eka gak boleh lor Riado Ataupun soal lewat Itu karena alasannya Pengen jualannya laku Pengen sesuatu Pengen ini Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur Boleh lah Entah apapun Itu alasannya Di awal untuk kebaikan Selama tidak merugikan orang lain Itu gak masalah Contoh kecilnya Kayak gini misalnya Kita pertama kali nih Pake kerudung Karena disuruh Sama suami kita Satu hari kita pake kerudung Masih gak ikhlas Dua hari pake kerudung Masih gak ikhlas juga Satu minggu Kita pake kerudung Itu udah setengah ikhlas Dan satu bulan Kita udah ikhlas Nah contohnya kayak gitu ya Terus kalau udah satu tahun Karena udah mulai terbiasa Pake kerudung Yang tadinya awalnya Pake kerudung Cuman karena suami Tapi perlahan Jadi ikhlas Silahitala Sama ya Halnya dengan kita Riado Solawat Semuanya itu alasannya Karena pengen sesuatu Tapi lama-lama jadi kebiasaan Dan ikhlas Karena Allah Terkadang kan ibadah itu Memang harus dipaksakan ya Sama halnya Kayak hidayah Jadi gak perlu nunggu Tapi samperin aja hidayahnya Jadi itu sih Kata-kata yang menyentuh Untuk aku Itu kata-kata dari Usad Mansur Wida Mansur Dan Kaofi Syam Mungkin sebagian disini Temen-temen udah Tau ya Tentang Riado Itu dari Kaofi Dari Usad Mansur Dari Wirda juga Dari Ka Wirda Mansur Aku ngedawamin Riado Dan Salawat itu Alhamdulillah Udah lumayan lama Dan aku banyak Ngerasain Keajaiban Keajaiban Pokoknya ketidaksangkaan Yang gak pernah aku pikirin Itu terwujud Alhamdulillah Jadi yuk Semangat untuk kita semua Mau itu yang bekerja Mau yang di rumah Mau yang berjualan Pokoknya semangat Yang lupa Diiringi usaha Dan doanya Nah ini tuh Aku lagi diskusi Sama suami aku Untuk mengirim paketnya Mau pagi Atau malam Dan ini aku juga Sambil lipatin karpet Sepertinya Ngirim paketnya Gak bisa pagi Karena suami aku Kan harus berangkat Kerja Nanti ada malah Buru-buru Jadi kita Kirim paketnya Seperti biasa Malam-malam Pelang suami aku Kerja Nah ini aku lagi Story-in Paket-paketnya Seperti biasa ya Dan aku juga Sekarang lagi Ngitung-ngitungin Paketnya Alhamdulillah Ini semua Udah dibawa Ke rumah aku Udah dirapihin Udah dimasukin Ke paperback Tinggal besok Kita bawa aja Untuk dikirim Dan ini tuh Udah Jam setengah Tiga pagi Sedangkan suami aku Harus besok Berangkat pagi Kerjanya Ya Allah Semangat banget Pokoknya teman-teman Makasih semuanya Udah ikutin hari ini Semoga sharingnya Bermanfaat Sampai ketemu di video Aku selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati